Siti Hadijah adalah seorang wanita berharta dari keluarga kaya raya Suami pertama Hadijah meninggal dan menyebabkan beliau menjadi wanita janda Meskipun begitu wajahnya tetap cantik mempesona Beliau juga wanita yang terhormat, nasabnya baik dan cerdas Sebenarnya banyak sekali para pria yang ingin melamar Siti Hadijah Namun beliau tidak serta-merta menerimanya Beliau ingin mencari seorang pria yang baik ahlaknya Dan bukan ingin mengincar harta kekayaan miliknya saja Suatu ketika budaknya Maisarah bercerita kepada Siti Hadijah tentang sosok Rasulullah Ternyata cerita ini membuat Siti Hadijah kagum dan menaruh hati dengan Rasulullah SAW Meskipun Rasulullah adalah seorang yang kehidupannya sederhana Namun sosok dan ahlaknya berhasil memikat hati para wanita Salah satunya adalah bosnya sendiri Siti Hadijah Kemudian Siti Hadijah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan tentang hati dan cintanya kepada Rasulullah SAW Siti Hadijah berkata dalam pesannya Hai saudara misanku sungguh aku tertarik denganmu sebab kekerabatanmu, kemuliaanmu, kejujuranmu, kebaikan ahlakmu dan kebenaran perkataanmu Siti Hadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah agar bersedia menerima lamarannya serta bersedia menjadi suami terbaiknya Hal yang dilakukan Rasulullah setelah menerima pesan Siti Hadijah yaitu beliau kemudian memberi tahu kepada kerabat dan pamannya tentang perihal itu Ternyata pamannya sangat mendukung Kemudian Rasulullah bersama pamannya Hamzah mendatangi rumah keluarga sang calon istri Akhirnya Walid bin Asad menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan putrinya Siti Hadijah Hari itu menjadi hari bahagia yang sangat spesial dan indah Rasulullah sangat mencintai Siti Hadijah begitu pula sebaliknya Siti Hadijah sangat mencintai Rasulullah SAW Sejak menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Siti Hadijah selalu mendukung setiap langkah dan perjuangan sang suami dalam menegakkan kebenaran dan menshiarkan Islam Harta kekayaan Siti Hadijah tidak segan-segan Banyak disedekahkan untuk membiayai misi perjuangan Rasulullah SAW Selain memiliki sifat dermawan, Siti Hadijah sangat taat kepada sang suami Hal ini membuat cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW sangat besar kepada Siti Hadijah Dari pernikahan itu Rasulullah SAW dan Siti Hadijah dikaruniai 6 orang anak yaitu 2 putra dan 4 putri Yang putra bernama Al-Qasim dan Abdullah atau dijuluki At-Tayyib dan At-Tahir Sedangkan yang putri adalah Rukaya Jainab Umokolsum dan Fatima Az-Zahra Namun disamping kebahagiaan itu banyak musibah menyedihkan yang menimpa keluarga Rasulullah SAW Di antaranya banyak putra-putra Rasulullah yang meninggal dunia Di usia muda di antaranya Al-Qasim dan Abdullah Dan seluruh putri-putri Rasulullah meninggal dunia lebih dahulu daripada Rasulullah Kecuali hanya Siti Fatima Az-Zahra